Assalamualaikum kembali lagi dan kreasi channel hadir kali ini saya mau memanen beberapa sayuran untuk menu cucurak saya akan kedatangan teman-teman untuk acara cucurak untuk menyambut bulan ramadhan 2021 yang akan jatuh gak berapa lama lagi ikuti yuk keseruan kita saya awali dengan memanen daun pepaya nanti akan saya rebus untuk lalapan lanjut ini ada kacang panjangnya pohon kacang panjang yang sudah mulai berbuah ini yang bisa dilihat video sebelumnya ya ini sudah mulai berbunga umur tanamnya sekitar 55 hari ya ini saya akan ambil daunnya yang muda-muda untuk dilalap juga enak loh oh iya sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe baru bergabung subscribe ya channel ini dan bagian sudah subscribe saya ucapkan terima kasih memetik daun-daun kacang panjang ini selain untuk kita bisa konsumsi ini juga ada manfaatnya untuk pohon kacang itu sendiri ya kita seperti untuk pruning ya jadinya biar tidak terlalu rimbun biar merangsang bunga jadi gak terlalu rimbun daun saja tapi bunganya lanjut saya ini mulai lagi panen bunga telang bunga telang ini mungkin sih tidak untuk menu hari ini untuk jucurak ya tapi akan saya keringkan untuk jadi teh karena teman-teman sepertinya belum doyan makanan bunga telang ini untuk lalap kalau saya doyan lanjut lagi ini ada kangkung yang terakhir ya seperti biasa kangkung saya kurang bagus nih kayaknya karena terlalu adem disini ya mungkin kangkung cocoknya yang lebih panas dia kurang besar-besar nih jadi kayak kecil-kecil kayak gini saya panen dulu semua ini ya nanti saya mau bongkar saya rencana disini mau saya tanemin sawi atau pakcoy lanjut ini saya gak sengaja megang markisa ternyata udah lepas sendiri dari tangkainya seperti ini sudah mateng bahkan ini ada yang jatuh ya untung saya tadi tidak kejatuhan markisa kuning rasanya asem jadi gak terlalu enak kalau dimakan langsung nah ada yang jatuh lagi ternyata markisanya nih sudah kuning dari disini cuci dulu karena kotor nah selesai lanjut nih teman-teman sudah pada dateng dia suka nih dia metik timun nih untuk tambahan lalapan dia suka banget lanjut lagi cabai dia suka manen-manen nih kalau teman-teman yang dateng ke kebun saya pada seneng manen nih makanya kadang saya sengaja saya biarin biar bisa manen nah ini ada dia teman satu lagi dia manen kemangi ya buat tambahan lalapan lalapan yang mentahnya sepertinya dia belum jago manen kemangi seru banget hari ini didatengin teman-teman di kebun alhamdulillah nah ini dia penampakannya macam-macam yang ada di meja ya biasanya sayur-sayuran mentah yang ada di meja ini alhamdulillah nih ada makanan yang mateng menu sederhana tapi alhamdulillah nikmat banget makan bersama teman-teman di kebun ruftof non kreasi alhamdulillah seru banget hari ini kedatangan kawan-kawan yang sudah lama banget gak ketemu ya karena corona ini kami jarang bertemu biasanya sering ketemu di sekolah ngantra anak-anak sekolah karena sekarang sekolah di rumah kami udah jarang ketemu alhamdulillah ini dari bolen dari malaras yang super enak ada cumi ini dari bu guru ini ada sambalnya bu guru yang bikin ini udang dari bunca ini menu dari saya lalap lalap lalapan ayam goreng ikan asin bakwan alhamdulillah seru banget hari ini terima kasih sudah mengikuti ya lanjut kita makan yuk alhamdulillah nikmat banget makan bersama kawan-kawan di kebun ruftof non kreasi selamat menyambut ramadhan untuk kawan-kawan yang muslim ya terima kasih wassalamualaikum jangan lupa subscribe dan like ya terima kasih sampai jumpa Terima kasih.